Kejaksaan Negeri Serang Hari Bakti Adiaksa ke-63 di kantor Kejari Serang, Sabtu 22 Juli. Dalam momentum HBA tersebut, Kejari Serang M. Yusvidli memerintahkan kepada anak buahnya untuk tidak meminta-minta proyek atas nama Kejaksaan dan hindari tindakan tak terpuji yang dapat menciderai nama baik, serta maruah Kejaksaan. Yusvidli menjelaskan, Dalam perintah Jaksa Agung, semua Jaksa harus dapat menegakkan hukum yang tegas dan humanis untuk mendukung pembangunan nasional. Penegakan hukum yang humanis, kata dia, harus memperhatikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, penegakan hukum harus punya orientasi terhadap kebermanfaatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, para Jaksa harus dapat menjalankan perintah dari Jaksa Agung tersebut. Selalu ini, pada hari merti hadiah Sabah tahun 2003 ini, sesuai dengan kebenaran, arahan kemimpinan adalah kita melakukan penegakan hukum yang tegas dan sehat dan mengawal pembangunan nasional. Nah, ini juga sejalan dengan arahan Presiden yang secara garis besar mengapresiasi kinerja ke Jaksa Agung sepanjang tahun 2003, setahun terakhir, namun juga mengingatkan agar kami semua mengenjari perbuatan tidak teruji. Jaksa Agung memberikan pengharapan penegakan hukum yang tegas dan kumanis itu dengan memperhatikan lingkungan masyarakat. Jadi dia harus dapat dirasakan oleh masyarakat memperkenalkan manfaatan. Itulah yang dimaknai dan diserahkan sebagai penegakan hukum yang tegas dan kumanis. Ia berharap, semua pegawai ke jari serang mematuhi arahan pimpinan dan menghindari tindakan tidak terpuji. Jika ada jaksa ataupun staf kejaksaan yang tidak mengikuti arahan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih telah menonton!